Kamera kecil buat anak-anak, kayak gimana sih? Selamat datang kembali di Buka Paket, dan kita kedatangan paket baru lagi. Seperti apa isinya? Langsung aja kita buka paketnya. Dan di dalam ada sebuah kamera kecil bernama Children Digital Camera. Boxnya cukup simple, ada ilustrasi, lalu ada info warna, kita dapet warna biru, lalu ada fitur-fiturnya, bisa ambil video, dihubungin ke komputer, punya baterai yang bisa dicas, dan bisa ditambahin memori. Dan disini juga ada slogannya ya, Record Childhood Keep Beautiful. Oke langsung aja kita buka boxnya. Dan di dalam ada buku manual, lalu ada aksesoris, dan kameranya itu sendiri. Warnanya biru muda, bahannya dari plastik, ukurannya kecil banget ya. Lebih kecil malah dari tangan saya, maklum. Ini kan kamera untuk anak-anak, kalau dipegang rasanya ringan banget. Bentuknya sih mirip kamera DSLR yang dikecilin ya. Di depan ada lensa, yang sebenarnya punya lensa beneran, tapi kecil. Ada juga lubang-lubang kecil di atas, mungkin salah satunya mikrofon ya. Lalu ada juga tulisan Kids di depan, seolah-olah menegaskan kalau kamera ini beneran buat anak-anak. Oke, lalu di belakang ada sebuah layar besar, yang masih ada screen protectornya. Kita lepas aja. Lengkap dengan viewfinder palsu, dan tombol-tombol. Ada tombol power, tombol atas-bawah, tombol setting, dan tombol gambar. Di atas juga ada tombol gambar dan video. Tombol-tombol ini apa ya kegunaannya? Untuk nyari tahu, kita cas dulu kameranya, menggunakan charger yang didapat. Akan ada semacam charging animation yang menunjukkan progres chargingnya. Di kemasan maupun di buku manual, nggak ada info mengenai kapasitas baterai, ataupun durasi ngecasnya. Jadi, kita tungguin aja. Kalau sudah, langsung aja kita lepas chargernya. Dan jangan lupa masukkan microSD card untuk memori. Kalau kalian mau menambahkan strap juga bisa. Cara memasangnya mirip dengan cara memasang strap di HP-HP jadul. Kalau sudah, kita bisa nyalakan dan menekan tombol power. Wah, ternyata ada lagunya juga ya. Dan kita bisa langsung lihat tampilan viewfinder dari kamera ini. Sepertinya kameranya memang nggak bagus-bagus amat ya. Langsung aja kita cobain. Seperti halnya kamera, tombol di atas ini harusnya adalah tombol untuk menjepret. Ya, waktu menjepret ada suaranya juga. Dan agak nge-lag kameranya. Dan seperti inilah hasil foto-foto dari kamera ini. Jujur aja, hasilnya nggak terlalu bagus ya. Tapi kita hanya bisa memakluminya. Kalau kita pencet tombol atas atau bawah, tiba-tiba bakal ada semacam filter-filter atau frame-frame lucu-lucu gitu ya. Buat foto kita, cocoklah untuk anak-anak. Selain foto-foto, kita juga bisa mengambil video. Untuk pindah ke mode video, kita bisa tekan tombol gambar ini. Dan pencet tombol di atas untuk mulai merekam. Lalu sudah, kita bisa pencet tombol power lagi untuk menghentikan. Dan seperti inilah hasil videonya. Ternyata kamera ini juga bisa merekam suara ya. Videonya 3GP, jadi kualitasnya nggak bagus-bagus amat seperti hasil fotonya. Nah, untuk melihat hasil foto dan video, kita bisa menekan tombol gambar sekali lagi, pilih image browser untuk melihat gambar, dan pilih video player untuk melihat video. Jujur aja nih. Kalau kita perhatikan, tampilannya mirip sama HP jadul ya. Nggak cuma ambil foto dan video aja, ternyata kamera ini masih punya banyak hal lain di settingnya. Kalau kita pencet tombol setting, akan ada file manajemen seperti HP jadul, navigasi tombolnya agak membingungkan, dan di sini juga ada game loh ternyata. Kita bisa main sokoban, main snake, main gobang, dan main game legend bernama Tetris. Game-gamenya persis banget dengan HP jadul, jadi bikin keinget masa lalu ya. Selain itu, di setting, kita juga bisa mengatur waktu, bahasa, kualitas gambar, dan juga settingan lainnya. Dan seperti itulah unboxing dan review dari Children Digital Camera. Kamera kecil berbentuk DSLR, yang tujuannya mungkin untuk mengenalkan anak-anak kecil kepada dunia fotografi atau videografi. Bentuknya praktis, warnanya lucu, dan unik. Harganya pun terjangkau, tapi dengan harganya yang lumayan murah ini, kita hanya bisa dapat kamera dengan kualitas ala kadarnya. Untuk pembelian, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa kembali di Buka Paket. Sampai jumpa kembali di Buka Paket.